Halo Coy L disini Anjay kalian kalau jadi support masih suka bingung enggak sih gimana cara rotasinya pas di awal game kalian mikir gue harus ngapain nih terus pas ada turtle atau Lord kalian mikir lagi gue harus ngapain anjir pas banget nih di video kali ini gue bakalan jelasin gimana cara rotasi support supaya kalian nanti kalau jadi support enggak bingung lagi harus ngapain aja gue mau ngasih tahu nih kenapa gue pilih game kali ini buat dibikin tutorial di game ini musuh dari awal mainnya barbar terus cuy lalu musuh juga big hero counter gue sabar terus di game ini dari early sampai mid game skornya imbang terus pokoknya game kali ini serulah menurut gue Oke cuy biar videonya semuanya enggak makin panjang langsung aja kita ke tutorialnya Anjay tutorial sebelum lanjut gue mau ngasih tahu nih kalau ini menurut gue sendiri ya cuy karena gue bukan player Pro jadi jika ada yang salah jangan lupa kalian bacotin gue di bawah di awal biasanya gue langsung cek semak-semak sebelah di sini tapi jika tank musuh Tigreal hati-hati cuy ternyata kagurannya cuman sendirian nih jadi gue lebih pede buat maju karena hypernya commit duluan jadi gue cicil-cicil musuhnya jika memungkinkan pop musuh sampai mereka harus recall lalu setelah clear minion gue bantuin hypernya ngambil Pokemon biar terlebih cepat setelah itu kita balik lagi buat clear minion tapi karena ini musuhnya ngeresuh buff kita nggak boleh cuek gue pilih lagi buat bantuin disini gue cuman bantuin bentar Kenapa karena gue harus beli lagi buat clear minion karena minion penting banget nih agar kita lebih cepat level 4 kalau level 4nya telat maka kita juga bakalan telat buat rotasi cuy di menit awal kayak gini yang harus kita lakuin adalah jagain mid dan clear minion sampai level 4 jika sudah level 4 maka kita sudah bisa mulai rotasi sebagai support kita memiliki tugas untuk membantu sideliner di kedua lane baik God lane maupun exp lane tujuannya untuk membantu menekan atau membunuh musuh yang berada di lane tersebut Hai di momen ini gue nyoba cicil-cicil grenger terus tiba-tiba grognya dateng dan akhirnya gue mati tapi tadi lumayan untung cuy karena grengernya udah keluarin multi dan grognya juga udah pake flicker buat ngejar gue akhirnya grog sama grengernya mati gue langsung balik lagi ke mid dan nggak bantuin ngambil turtle karena tadi tank sama hyper musuh mati jadi yang pasti tim gue bisa dapet turtle tanpa tirusuh kalau udah level 4 gini kita udah bisa mulai rotasi buat bantuin offliner disini ini terjadi war jadi gue dateng buat bantuin Hai jika ingin rotasi kita harus clear minion dulu cuy jadi jika ditinggal lain kita pakelan aman kita harus bisa melakukan roaming di kedua sideline dengan se-efektif mungkin maksud dari efektif disini yaitu roaming yang kita lakukan memberikan keuntungan bagi tim keuntungan seperti menang laning mendapatkan kill atau turat karena ini udah kelamaan jadi gue harus balik lagi ke mid buat bantuin clear minion lanjut seperti biasa tugas kita jagain mid disini bakalan gue cepetin sampai turtle kedua muncul turtle kedua udah muncul tapi karena tanknya mati dan hypernya juga mati jadi turtle nya free buat musuh cuy karena benedetannya nyoba ngerebut turtle jadi gue langsung dateng buat bantuin jika kalian lihat di map yss bentar lagi bakalan dateng jadi gue agak maju buat mancing sabir pakai ulti ke gue walaupun kita mati seenggaknya hyper kita bakalan dapet kill disini untungnya yss bawa kapal cuy jadi gue bisa selamat jika ingin melakukan roaming untuk prioritas kemana kita bisa melakukan roaming ke line yang sedang membutuhkan bantuan kita misalnya seperti sideliner yang sedang diganking atau yang udah dibunuh oleh musuh juga sebaliknya kita bisa roaming ke sideliner musuh yang udah dibunuh dengan begitu roaming yang kita lakukan bisa membahakan hasil yang maksimal disini argusnya lagi sekarat dan dari map udah kelihatan kalau dia lagi sendirian cuy jadi gue langsung rotasi ke atas di momen ini jika kalian lihat di map sabirnya bakalan dateng jadi gue mundur tapi karena gue lihat Benedetta nya masih di belakang dan HP nya tinggal sedikit jadi gue balik lagi supaya sabirnya ulti ke gue dan Benedetta nya bisa selamat sebagai support terkadang kita juga harus rela mati supaya teman satu tim kita bisa selamat terutama hyper atau core turtle ketiga udah muncul gue langsung dateng buat atur posisi tapi karena kalah jumlah musuhnya berempat dan tim gue cuman bertiga jadi kalau dipaksain war udah pasti tim gue kalau kalian kalah jadi turtle ketiga didapetin sama musuh selamat menikmati disini grognya sok-sokan maju sama Tigreal didorong gue ulti Tigreal ulti dan grognya mati selalu ingat cuy sebelum rotasi jangan lupa buat clear lane terlebih dahulu jadi jika ditinggal lane kita bakalan aman karena di early game membersihkan minion mid merupakan tugas kita sebagai support lalu saat rotasi jangan lupa buat balik lagi ke lane buat clear minion jangan sampai mid dibiarin kosong apalagi sampai turatnya hancur karena turat mid sangat penting untuk menjaga penguasaan map kita jika sudah memasuki light game kita harus berada di dekat hero core kita cuy karena bisa saja musuh mencoba buat ngincar core kita lakuin cara apapun buat ngelindungin hyper kita selalu ikutin kemana hyper kita pergi jadi jika terjadi apa-apa kita bisa cepat ngasih bantuan menikahi wabarakatuh kita bisa cepat ngasih bantuan jika terlihat Partners Sid ik Disini tim gue lagi ngelort, tapi karena ada kesempatan gue pusturat terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Di momen ini, jika kalian lihat di map, hayabushanya mau nge-pust cuy Jadi, gue langsung pancing perhatian musuh, agar fokus ke gue Walaupun gue mati, tapi disini hayabushanya bisa dapetin 2 turret Saat dilet game, yang harus kita lakukan adalah mengincar hero core lawan Atau hero-hero yang berpengaruh di tim lawan, seperti hero yang memiliki banyak skill crowd control Atau hero yang memiliki damage paling tinggi Sebagai hero mag, kita memiliki boost damage yang sangat tinggi Jadi, kita bisa memberikan serangan kejutan ke hero core lawan Lalu disini adalah momen end, dan akhirnya gamenya berakhir Oke cuy, mungkin cuman segitu yang bisa gue jelasin Ya, semoga aja bisa bermanfaat lah Sekian tutorial gak jelas dari gue Jika ada yang salah, jangan lupa bacain gue di bawah Gue L izin undur diri Terima kasih telah menonton!